Hilal muda tak mengerangi Hariku yang tersesui O Ramadhan berkahmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Amma ba'da falahawla wa la quwata illa billahil aliyil azim Kaum muslimin yang dirahmati Allah Terjumpa lagi dengan kami lembaga pahful masail BCNU Kabupaten Kediri Melalui LDNU channel kali ini akan kami sampaikan Kayfiyyatu ada iz zakati Yakni tata cara membayar zakat Kaum muslimin yang dirahmati Allah Dalam membayar zakat Ada dua syarat yang harus kita penuhi Agar zakat kita menjadi sah Yang pertama niat Yang kedua Memberikan kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat Wa syurita liada iz zakati syaratani Ahaduhuma niyatun biqalbin Wa thanihima iqta'uha limustahiquiha Kaum muslimin yang dirahmati Allah Dalam berzakat yang harus kita penuhi atau kita lakukan yang pertama niat Dalam berniat Dalam niat berzakat Tidak harus di ucapkan melalui lesan Yang prinsip atau yang paling penting adalah niat dari dalam hati kita Misalkan hati kita berniat atau berkata Ini zakat fitrahku Ini zakat fitrah istriku Dalam zakat berdagang Zakat niaga Ini zakat harta daganganku Atau mungkin zakat pertanian Ini zakat panenan padiku Atau yang sesamanya Akan tetapi Seandainya dilafalkan Itu pun juga boleh Akan tetapi ingat Yang prinsip yang harus Dan tidak bisa kita tawar adalah Niat dari dalam hati Berikut adalah Contoh-contoh niat zakat fitrah Karena momennya akan Kita song-song sebentar lagi Yang pertama Niat zakat fitrah untuk diri kita sendiri Dalam hal ini ada dua Cara Yang pertama niatnya singkat Kemudian yang kedua agak panjang Yang singkat contohnya Ini zakat fitrahku Yang agak panjang Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah Atas diri saya Yang kedua Contoh lafal niat Dalam berzakat untuk istrinya Yang singkat Ini zakat fitrah istriku Yang agak panjang Saya berniat mengeluarkan Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah Atas istri saya Yang ketiga Contoh lafal niat Zakat fitrah untuk anak kita Yang singkat Hadihi fitratu Maksudnya titik-titik-titik Maksudnya titik-titik Nama anak kita Kemudian yang panjang Nawaitu an'ukhrija zakat Tahapan kedua Tahapan kedua adalah Membayar zakat adalah Diberikan kepada Orang-orang yang berhak Menerima zakat Atau mustahikus zakat Yang mana Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Innamas sodaka Innamas sodaka Tulil fukra Walmasakin Walamilina Aleha Walmuallafatikulubuhum Wafirrikobi Walgarimina Wafisabilillahi Wabnisabil Orang-orang yang berhak Menerima zakat Yang pertama Fakir Yang kedua Miskin Kemudian yang ketiga Amil Yang keempat Muallaf Yang kelima Rikob Yang keenam Gharim Yang ketujuh Sabilillah Dan yang terakhir Yang kedelapan Ibn Sabil Demikian Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax selamat menikmati